Pemirsa warga Gampung Ulelu Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, sangat antusias menuju lokasi tempat pemungutan suara dalam pemilu serentak tahun 2019 ini. Pemungutan suara dimulai dari pukul 8 pagi dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT Gampung Ulelu sebanyak 450 pemilih. Beginilah antusias puluhan warga Gampung Ulelu, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh mulai pagi hari memadati TPS dalam pemilihan umum tahun 2019 kali ini untuk memberikan hak suaranya memilih calon presiden DPR RI, DPD, DPRA, dan DPRK. Berdasarkan data dari Sekretaris Gampung Ulelu, Hafid Ahmad Makam mengatakan, sebanyak 450 daftar pemilih tetap atau DPT di Gampung Ulelu dari 4 dusun, dan disediakan 2 TPS supaya memudahkan warga untuk memilih. Sementara itu, TPS ditempatkan di bekas Pasar Batu Cincin Gampung Ulelu, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Warga membawa surat undangan atau CINAM menuju TPS dan rela menunggu antrian. Untuk dapat memilih sesuai dengan pilihannya masing-masing, jam 8 pagi TPS baru dibuka, dan warga yang sudah mendapatkan 5 lembar kertas suara langsung menuju ke bilik suara dengan mencoblos kertas suara tersebut. Sesuai dengan pilihannya masing-masing, Hafid Ahmad Makam menambahkan, tingginya animo masyarakat menuju ke lokasi tempat pengembungutan suara tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh petugas KPPS atau pihak Gampung Ulelu, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Alhamdulillah, dengan kondisi sekarang ini, di Gampung Ulelu kita ini adalah jumlah aman dan terkendali. Jumlah pemerintah ini berapa orang? Jumlah pemilih di kebetulan kita ini ada 2 TPS, TPS 1 dan TPS 2, 450 DPT pemilih. Jadi mulai jam berapa ini? Dari jam 7 pagi. Mudah-mudahan dengan terpilih anggota Dewan dan Pilpres ini, kita berharap untuk kebaikan bangsa kita, untuk kebaikan Indonesia kita, untuk kebaikan Aceh kita yang kita cintai. Selain animo masyarakat yang tinggi, situasi di lokasi TPS aman dan damai, tanpa adanya kericuan, baik sebelum mencoblos maupun setelah melakukan pemilihan. Tim Liputan, Aceh TV